Intro Intro Sekarang, kita akan mulai membicarakan tentang gameplay yang membedakannya dengan sang kompetitor pada saat itu, yaitu Resident Evil. Pertama, semua sudah 3D. Saat Resident Evil masih menggunakan pre-rendered 2D backgrounds, Silent Hill memutuskan untuk menggunakan teknologi 3D. Sangat penting untuk dipahami bahwa pada saat itu 3D masih baru-barunya muncul, dan masih sedang tahap pembangunan. Itulah mengapa pada saat itu Silent Hill lebih unggul dibandingkan Resident Evil. Seperti yang kalian lihat di sini, ini adalah scene yang juga digunakan di Silent Hill Movie, yang dinamakan Dutch Angle. Di filmmaking, teknik ini digunakan untuk memperlihatkan suatu keanehan yang mengganggu dan rasa tidak nyaman. Pada saat itu, kekuatan PlayStation 1 sangatlah terbatas, jadi developer harus menggunakan Vogue Effects, yang cukup populer pada saat itu, yang mana akan membatasi view angle atau jarak pandang player, dan sekaligus menghemat resource dari sistem. Namun pada akhirnya, diputuskan bahwa fitur Vogue Effects ini menjadi ciri khas dari franchise ini, yang mana merubah seluruh kota menjadi semacam dunia kabut. Kita akan mulai membahas tentang hal yang cukup penting, yang berhubungan dengan gameplay. Mengumpulkan supplies atau persediaan yang mana akan membantu kalian untuk bisa survive dan juga menyelesaikan quest beserta puzzle. Ada beberapa sentuhan yang menarik juga di game ini. Sebagai contoh, setelah Harry berlari secara terus menurus, Harry akan mulai merasa kelelahan. Dan juga saat akan menabrak sesuatu, katakanlah tembok, Harry juga akan merespon. Di samping itu, Harry juga tak akan bisa melihat atau mengecek map di keadaan gelap tanpa senter. Sistem pertarungan juga tak jauh beda dengan Resident Evil. Jumlah pisau, kapak, dan metal pipes hampir sama dengan jumlah senjata api. Satu-satunya benda yang sangat-sangat berguna dan sering digunakan oleh karakter utama kita adalah pocket radio, yang akan mulai mengeluarkan suara noise saat ada monster yang berada di sekitar kita. Dan benda ini juga menjadi ciri khas fitur di Silent Hill. Tentu, kita tidak akan bisa mengabaikan transformasi dari kota yang awalnya berkabut menjadi gelap atau dark version. Pada saat dark version, jumlah monster akan meningkat secara drastis, dan lingkungan sekitar akan ikut berubah menjadi berkarat. Yang mana ini menjadi perbedaan yang paling menonjol dibandingkan game Resident Evil. Di Resident Evil, player akan menjumpai lokasi yang luas diikuti oleh bangunan-bangunan kecil seperti kantor polisi atau laboratorium. Di Silent Hill sama, sama seperti itu juga, tapi di antara tempat itu, player dapat menjelajahinya, dan bisa pergi ke wilayah yang lain di sepanjang kota Silent Hill. Player dapat pergi ke titik paling ujung di map, dan memasuki tempat yang dimana sebenarnya tidak penting-penting amat sih tempat itu. Tapi, di sana player akan menemukan beberapa supplies atau persediaan. Silent Hill memiliki suasana atmosfer uniknya sendiri. Ini adalah suatu hal brilian yang dicapai oleh sound, designer, dan juga background music. Dan sekarang kita akan membahas seseorang yang sudah sangat terkenal, Akira Yamaoka. Ini bukanlah proyek pertamanya, tapi setelah menggarap Silent Hill, namanya menjadi semakin naik daun dan terkenal di bidang gaming sekaligus lingkup musik. Dia berhasil untuk menciptakan suasana atmosfer musik yang mana akan menempel terus diingatan kalian. Efek suara ini bisa dihasilkan hanya dengan menambahkan suara yang berasal dari instrumen musik, tentu, dan dengan objek sehari-hari yang berada di sekitar kita. Sebagai contoh, musik dari Final Battle melawan boss terakhir. Di sini aku berani taruhan, itu adalah suara paling tidak nyaman yang pernah kalian dengar. Dan sebenarnya, tidak begitu mengejutkan karena untuk komposisi ini, Yamaoka menggunakan suara yang berasal dari Borgigi. Pada awalnya, hanya satu CD version dari official soundtrack yang dirilis, dengan jumlah sekitar 40 tracks. Lalu, pada tahun 2004, versi yang lain dirilis, yaitu Silent Hill Complete Soundtrack yang berisikan 70 tracks tambahan. Banyak hal atau aspek di game ini didesain untuk tujuan yang baik. Mereka mereferensikan petunjuk dan banyak simbol yang berbeda, dan dirangkum di dalam buku yang berjudul Lost Memory. Of course, ada banyak teori catatan dan pendapat dari fans, yang di mana mereka berhasil menemukan korelasi atau hubungan tentang kejadian di Silent Hill. Tapi di sini, pendapatku akan lebih berdasar dari sumber yang resmi. Sebagai contoh, monster. Mereka bukanlah makhluk random yang berkeliaran di kota Silent Hill ini. Melainkan, mereka semua merepresentasikan kekhawatiran dan ketakutan alesa, yang mana membuat versi Otherworld di Silent Hill. Gambaran makhluk yang terbang di seluruh kota Silent Hill terinspirasi dari buku The Lost World, karya Arthur Conan Doyle. Gambaran Pteranodon terdapat di buku The Lost World yang menjadi basic dari monster tersebut. Saat kota berubah menjadi Dark Version atau The Otherworld, monsternya juga ikut berubah menjadi Night Flutters, menjadi lebih berbahaya dan mempunyai leher sekaligus kepala yang berbentuk cacing. Semenjak kecil, sang gadis seringkali ketakutan mendengar suara anjing. Gadis yang gue maksud adalah alesa ya. Dan ketakutan itu muncul lalu direpresentasikan sebagai monster yang bernama Groaners. Dan Dark Version dari mereka adalah Wormheads. Tapi, buku Conan Doyle bukan hanya satu-satunya referensi basic untuk monster. Dari cerita dungeng yang lama, Mumblers muncul, dan juga kadal besar bernama Splithead. Makhluk ini memiliki dua rahang besar dan dapat membunuh player secara instan. Ini adalah bos monster pertama dan makhluk ini hidup di basement sekolah. Sekolah Midwich Elementary School. Saat alesa bersekolah, ia selalu takut akan suara mesin boiler di basement. Dan ia membayangkan ada kadal besar dari negeri dongeng yang hidup di sana. Jadi tidak mengejutkan bahwa saat Harry menyalakan boiler, suara yang mirip akan terdengar. Juga, banyak sekali monster di Salon Hill ini memiliki kemiripan dengan serangga. Itu semua dikarenakan alesa tidak suka dan takut dengan serangga. Jadi, player dapat menjumpai kecoak raksasa, cacing, bahkan belalang yang hampir tak bisa kita kenali. Dan kita bahkan mungkin nggak sadar kalau itu adalah hewan belalang. Tentu, kemunculan monster tersebut mempunyai arti atau makna yang dalam dan juga kompleks. Satu-satunya serangga yang tidak ditakuti alesa adalah kupu-kupu. Di ruangannya, atau di ruangan alesa, Harry dapat menemukan beberapa koleksi dari hewan tersebut. Itulah mengapa bos kedua dan ketiga bentuknya hampir mirip seperti itu. Pada awalnya, Harry bertemu dan berhadapan dengan monster ulat besar, yaitu Twin Faller. Setelah menang melawan Twin Faller, lalu berkeliling kota sejenak, Harry bertemu lagi dengan bos tersebut, tapi sekarang dalam bentuk keduanya, yang dimana merepresentasikan selangga kupu-kupu raksasa. Dan kemungkinan ini adalah hasil evolusi dari Twin Faller, yang kini berubah nama menjadi Float Stinger. Monster yang bernama Rompers. Mereka merepresentasikan kultus member di Orde, yang melakukan suatu hal yang, well, bisa dibilang kejam kepada alesa. Bisa dilihat dari serangan monster ini, dia loncat ke atas tubuh player dan mencegahnya untuk bangun atau berdiri. Suster dan para dokter ini adalah anggota juga di kultus di Orde. Itulah mengapa mereka memiliki parasit monster di punggungnya. Yang mengendalikan seluruh tubuh mereka. Merepresentasikan bahwa suster dan dokter ini dikendalikan oleh kultus di Orde. Dan akhirnya, the final boss, Incubator. Atau bisa juga disebut alesa. Ini adalah bagaimana wujud Tuhan di pikiran alesa. Atau gampangnya, alesa membayangkan bahwa seperti inilah wujud Tuhan yang menyala sangat terang. Dan monster yang keluar dari punggung ini adalah cerita yang berbeda. Dia biasa dipanggil Samael atau biasa juga disebut Baphomet. Kemungkinan beginilah Dahlia membayangkan Tuhan yang ia sembah. Sekarang ikon Baphomet adalah simbol resmi dari organisasi Satan Church sejak tahun 1966. Dan juga kependapatan info lain atau hubungan korelasi tentang hal ini. Di dalam mitologi, Incubus adalah laki-laki. Berlawanan arah dengan Sugibus. Dimana Sugibus adalah perempuan. Incubus mempunyai ketertarikan seksual dengan wanita. Dan berdasarkan legenda yang berbeda-beda, Incubus dapat menghamili wanita untuk memperpanjang ras dan keturunannya. Mungkin ini adalah hubungan yang jelas dengan keinginan Dahlia untuk men-summon Tuhan dengan menggunakan anak perempuannya sebagai tumbal atau wadah. Tentu, kalian tidak harus menerima semua teori ini begitu saja. Seperti yang aku bilang di awal video part 1, developer tidak menjelaskan seluruh aspek di dalam game secara menyeluruh. Jadi, player dapat mengisi cerita dengan elemen misteri yang berbeda. Dan menemukan maksud yang tersembunyi. Di samping semua hal itu, ada banyak referensi film horror yang diselipkan. Seringkali, developers terinspirasi film adaptasi maupun novel dari Stephen King. Seperti The Silence of the Lambs, Texas Chainsaw Massacre, atau The Exorcist, dan masih banyak lagi. Banyak hal yang bisa kita ungkap dari nama karakter di dalam game ini. Mari kita mulai dengan nama Harry Mason. Pada awalnya, developer ingin menamainya Humbert Mason dengan mengkombinasikan nama asli dari aktor pengisi suaranya, yaitu James Mason, dan perannya menjadi profesor yang bernama Humbert di film Lolita. Tetapi nama Humbert terdengar kurang menarik, dan mereka memutuskan untuk menamainya Harry. Cheryl pada awalnya akan dinamai Dolores, referensi lagi dari film Lolita, Dolores Hayes. Tapi ide ini akhirnya ditolak. Poluan Sibyl Bennett memiliki cerita yang lebih menarik. Akhiran namanya, yaitu Bennett, adalah referensi dari petugas polisi asli yang melakukan kejahatan pembunuhan. Meskipun namanya tidak dapat ditemukan di buku The Lost Memories, kemungkinan namanya adalah Laurencia Ann Benbenek, yang membunuh istri dari mantan suaminya. Nama pertamanya dia dapat dari model yang bernama Sibyl Buck, dan aktris yang bernama Sibyl Denning. Oke, sekarang kita kembali ke referensi dari film. Lagi-lagi di sini kita memiliki variasi kombinasi nama. Lisa Gerland, nama pertamanya diambil dari pemeran wanita bernama Tissa Vero, yang berperan dalam film yang berjudul Zombie. Lalu nama akhirnya, dia dapat dari Judy Gerland, yang berperan sebagai Dorothy, di film The Wizard of OS. Dr. Michael Kaufman juga adalah kombinasi nama dari Michael Hertz dan Lloyd Kaufman, kreator horror movie B kategori. Pada awalnya, Alisa akan dipanggil dengan nama Asia. Penampilan Alisa terinspirasi dari film The Legend of Hell House, dan karakternya yang bernama Florence Tanner. Dan lihat, model rambutnya pun terlihat sama. Beberapa player mungkin sudah tahu jika kalian sudah menamatkan games tidak hanya satu kali, player akan mendapat beberapa bonus senjata maupun kostum. Setelah kalian mendapatkan Alien Ending, player akan mendapatkan senjata Hyper Blaster, yang tidak memerlukan peluru dan sangat kuat. Setelah menamatkan game untuk kedua kalinya, player akan mendapatkan Gergaji Mesin. Dan untuk mendapatkan senjata katana, butuh sedikit usaha yang sedikit ekstra. Player harus menyelesaikan game dua kali, dan mendapat Good Ending di game pertama, dan Bad Ending di game kedua. Dan juga player dapat menemukan spesial menu, auto aim, warna darah berubah, lalu lari secara terus-menerus tanpa lelah, dan sebagainya. Oh, dan satu lagi, kemampuan untuk membawa lebih banyak peluru, dan merubah sudut pandang kamera. Setelah menyelesaikan game, player akan menerima nilai rating berdasarkan setiap aksi dan keputusan yang dia lakukan di sepanjang game. Ada 10 bintang, 5 bintang besar, dan juga 5 bintang kecil. Mau tahu cara mendapatkan semuanya? Oke, kalian harus menyelesaikan game di Hard Difficulty Level, sebanyak 5 kali, dan harus mendapat paling tidak Good Ending. Save game hanya 2 kali di sepanjang permainan, dan player harus menyelesaikan semua ini dalam waktu 1 jam setengah, dan mengambil 150 item di dalam game, lalu membunuh 100 monster dengan pistol, lalu 100 monster dengan melee weapon, tanpa menggunakan shotgun, maupun bonus senjata. Bonus senjata yang gue maksud disini adalah pistol alien, maupun katana, dan senjata-senjata bonus yang sejenisnya. Dan ya, segitu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa minggu depan, dan goodbye. Bye. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.